Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel roda2 saat ini saya akan menyampaikan sedikit keluhan ya motornya itu adalah motor Yamaha all new n-mac ya all new n-mac dan keluhannya ini motornya mogok lalu muncul tanda yang ini ya yang ini muncul dan setelah dicek itu ternyata kodenya adalah CPS ya Nah setelah saya cek ternyata ini di soket sepulnya itu gosong ini gosong kebakar ya Nah ini keluhan saya sampaikan untuk pihak-pihak terkait ya terutama untuk Yamaha Indonesia ya saya rasa ini masalah ini pertama kali muncul di motor Yamaha Airoc yang pertama itu muncul kode 12 dan sepul dan soket sepul dari motor Airoc tersebut gosong seperti ini ya Nah sedangkan ini kan motornya udah keluaran terbaru ya all new n-mac eh saya rasa Hai masalahnya tidak akan terulang kembali ya tapi ternyata ini masalahnya masih tetap muncul di motor all new n-mac ya bedanya kan untuk Airoc ini soket sepulnya ada pendek ya ada di dalam di dalam di situ pendek Nah untuk yang all new n-mac dan all new airoc itu udah agak panjang di sini ya enggak panjang tapi masalahnya ini tetap muncul eh kebakar di soket sepulnya ya Nah untuk airoc yang lama itu itu mungkin sudah ada solusi ya yaitu diganti dengan sepul yang kabelnya itu panjang yang tidak langsung yang tidak menyambung ke kabel bodi tetapi langsung menyambung ke SGCU ya itu untuk eh motor airoc yang yang lama dan motor Lexi ya Nah sedangkan ini kan motornya all new n-mac jadi kalau misalkan pakai sepul yang panjang itu yang buat airoc itu itu enggak nyampe karena airoc itu eh SGCU nya ada di sini ada di sini ya SGCU nya sedangkan untuk all new n-mac ini SGCU nya ada di depan ada di balik ini SGCU nya jadi itu enggak mungkin nyampe kabelnya ya untuk yang sepul buat airoc yang lama itu Nah jadi mungkin eh eh pihak-pihak terkait ya bisa mengasih solusi ya Bagaimana ini perbaikannya gitu ternyata belum belum selesai ya dari pertama Yamaha airoc saya kira sudah tidak akan muncul lagi di motor all new n-mac ya kenapa ini masih tetap ada ya masalahnya ya mungkin itu saja sih keluhannya dari saya semoga bisa di dengar sama pihak-pihak terkait ya terutama Yamaha Indonesia Oke mungkin sekian dulu informasinya bagi teman-teman yang belum like dan subscribe silahkan di like dan subscribe dulu biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke jumpa lagi di link kesempatan mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan salam roda 2 mantap teman-teman yang mau dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya